Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kita membangun keluarga dakwah Agar tadi itu tidak sekedar wacana Dan setelah terbangun bagaimana riayahnya Menjaganya, memeliharanya Agar semua keluarga kita Suami, istri, anak, menantu, orang tua, mertua Benar-benar hidupnya adalah untuk dakwah Sampai akhir hayatnya Yang pertama adalah Al-fahmu Atau al-ilmu Harus faham Atau berilmu Tidak mungkin ada keluarga Menjadi keluarga dakwah Kalau tidak faham Kenapa saya letakkan yang pertama Karena Allah juga meletakkan yang pertama Ayat Quran Quran yang kita dakwahkan Kita ingin berdakwahkan, mendakwahkan Quran Bukan pemikiran saya Atau pemikiran guru saya Atau pemikiran Ya pemimpin saya Lah Yang kita dakwahkan itu Quran Dan ketika Bapak Ibu membaca Quran Ayat yang pertama turun dalam Quran itu apa Bapak Ibu? Ikhro Bacalah Kata ilmu Kata ilmu tiga kali ditambah ikhro Jadi empat kali Ikhro Bismi rabbikal ladhi kholak Kholakal insana min alaq Ikhro Warabbukal akram Alladhi allama bil kolam Allama al insana ma Lam yaklam Tiga kali ditambah ikhro Bacalah Dan membaca itu kuncinya ilmu Berarti empat kali Makanya di dalam Al-Quran Tidak ada doa kita Pak Doa kita semua Minta ditambah lagi Minta ditambah lagi Kecuali apa? Ilmu Wa qurrabbi zidni Ilman Jadi Wa qurrabbi zidni Ilman Dan tidak ada Bu Di dalam Quran Wa qurrabbi zidni Malan Ya Allah Kutambailah malan Yang ibu terjemahkan dengan Mal Enggak ada Yang ada adalah Ilman Karena mal Istri Pangkat Jabatan Tidak akan baik Kalau tidak dikelola Dengan il Ilmu Maka rumah tangga kita Rumah tangga anak-anak kita Ya Harus dibangun di atas ilmu Jadi ibu kalau ingin punya menantu Bapak ingin mencari mantu Pertimbangannya setelah agamanya Adalah ilmunya Ya Makanya Nabi ketika mendoakan Ya Saudaranya Tidak didoakan agar kaya lah Walaupun kaya penting Tapi apa doanya Nabi kepada Ibu Noabbas Radiyallahu anuhuma Allahumma Fakihu fitin Wa alimu ta'wil Ya Allah Becah ini Fahamkan dia Islam secara mendalam Dan Ajarilah Tafsir Atau ta'wil Qur'an Doa itu juga Harus cerdas Kadang-kadang orang tua Doain anaknya Nah Moga-moga kue sugeh Tau sugeh bu Itu bahasa Perancis bu Semoga kaya Begitu kaya Malah Naudubillah Minalik Lupa ibadahnya Lupa orang tuanya Lupa dakwahnya Jangan salah dalam berdoa bu Jadi yang pertama Ilmu Ilmu Anak-anak kita Harus rumah tangganya Berdasarkan ilmu Karena kalau tidak berilmu Boro-boro menjadi aktivis dakwah Rumah tangganya gak bener Karena Allah berfirman Dalam surat Al-Isra Walatakfu maa laysalaka bihi ilmu Jangan kamu mengikuti Sesuatu yang tidak ada ilmunya Ayat Ya Seratus delapan Surat Yusuf Kul hadihi sabini Ad'u ila Allahi Ala basiratin Ana wa manittaba'ani Wasubahanallahi Amma yushrikuan Kul katakanlah Hai Rasulullah Hadihi sabini Ini jalanku Ad'u ila Allah Aku berdakwah Hanya untuk Allah Hanya kepada Allah Kita tidak boleh berdakwah Ngajak untuk mengikuti diriku Atau dirinya Tetapi harus mengikuti ajaran Allah Berdakwahnya itu Ala basiroh Ala ilm Berdasarkan basiroh Sudut pandang hati Dan pandang ilmiah Basiroh ilmiah Basiroh kolbiah Sehingga berdakwahnya Tidak ngarang-ngarang pak Sekarang orang ceramah banyak Tapi ngarang-ngarang Karena tidak ada ilmunya Bapak-Ibu Ada tidak di dunia ini penceramah Tapi yang disampaikan Saya kira Barangkali Kalau tidak salah Sebagaimana dalam Quran Yang artinya Kurang lebihnya Akhirnya kurang terus pak Tidak pernah lebih Tidak boleh Al-Imam Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i Rahimah mengatakan Al-ilmu Ma qalallah Wa ma qalarrasul Ilmu itu Firman Allah Dan sabda Rasulullah Jadi ketika kita berdakwah Rumah tengah kita berdakwah Yang disampaikan adalah Firman Allah Dan sabda Rasulullah Sallallahu'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!